Intro Oke so, jadi di video kali ini Gue bakal ngebahas tentang Tips and trik Cara cepet nyapu CS Rankle Grandmaster Di game Free Fire ini ya Tapi selanjutnya ke videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan Notifikasi dari channel Livemo Game ini Nah jadi di season kemarin itu gue sempet nyapu CS Rank Gue itu ke Grandmaster sih Jadi di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian Gimana sih cara cepet nyapu CS Rank Ke Grandmaster Nah mungkin dari kalian tuh ada yang tanya Bang nyapu CS Rank ke Grandmaster itu susah gak sih Kalau target kalian tuh cuma pengen naik ke Grandmaster Atau bintang 70 Itu menurut gue gak terlalu susah sih Itu balik lagi ke skill kalian Dan temen mabar yang kalian dapetin di tim CSR kalian Dan kalau misalkan kalian tuh tanya Susahnya itu apaan sih bang Di CSR itu toxicnya parah Dan kalau ada yang toxicnya itu parah banget Pasti mood kalian tuh bakalan turun Jadi langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama Yaitu konsep bermain CS Rank ketika ngapus ke Grandmaster Dan party mabar yang bikin kantor lebih mudah Untuk ngapus CS Rank ke Grandmaster Sebenernya gini ya Di CSR itu sangat butuh yang namanya party mabar Nah sepanjang gue itu ngapus CS Rank itu ke Grandmaster Mungkin 20% itu gue main partian 80% itu gue kebanyakannya main random sih Dan yang perlu kalian ketahui Kalau kantor jago di Rank di CS itu gak selalu bisa jago atau gendong cuy Terkadang kalau misalkan gue lagi oleng Karena gue itu pake bandula ginian juga kan Itu pasti kata-katanya parah cuy Dan perlu kalian ketahuin juga Rata-rata playernya itu mainnya egois Individualis gak mau saling backup atau nge-cover Jadi kalau kantor punya sikap seperti itu juga Saran gue jangan nge-push CS Rank ke Grandmaster sih Itu bahkan ngurus mental kalian Di pikiran kalian kalian tuh ngerasa temen kalian tuh kenok wajar Terus kalian gak mau nge-backup giliran kalah Karena kesalahan itu berulang-rulang kali Itu ya kayak kita yang marah sendiri kan Jadi saran gue pada dasarnya CS Rank ini adalah game yang saling cover Kalau udah kecolik satu itu bakal menjadi kerugian besar buat tim kalian Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Hal-hal yang dibutuhkan ketika bermain CS Rank Mulai dari patch, skill karakter, loadout, terus kayak user AWM Jadi yang pertama kita bahas dulu masalah loadout yang awal ya Disini gue sangat menyarankan kalian misalkan main party Itu ada satu orang yang dia itu bawa katana dari awal Dan tujuan kalian orang ini tuh dijadiin tumbal untuk kalian yang bawa pistol Kalau dari gue sendiri gue selalu bawa item ini sih Jadi gue udah dapet katana di awal Gue beli vest sama jamur Dan untuk skill karakternya disini gue pake jbps ya Untuk menunjang jamur gue itu biar nge-block damagenya Terus temen-temen gue itu tinggal nge-cover, nembakin pake pistol Itu bagus banget kombinasinya ya Dan untuk skill karakter aktifnya kan tuh bisa pake skill karakter Alok atau Hummer Dan untuk patchnya sendiri gue sangat merekomendasikan kalian tuh untuk pake patch granat ya Dan satu orang pake patch yang nandain orang ketika dia itu mad kitan Dan kalian tuh butuh juga yang namanya user support yang pake skill karakter gue gak tau sih Kalau misalkan dia nembak itu ada tandanya biru itu warnanya Itu bagus banget untuk coverannya Terus kita lanjut lagi untuk strategi match yang pertama di CS rank Ini tuh menentukan banget sih Kalau dari gue, gue kan tadi udah bilang Satu orang itu bawa lotot yang dia itu dapet katana dari awal Dan orang yang jadi frontliner ini dia itu dijadiin tumbal untuk backup yang dari depan Soalnya ketika dia itu pake katana rata-rata orang kan akan menjauhkan Dan itu bahkan menguntungkan orang yang pake pistol Dan untuk tiga orang lainnya itu bisa beli pistol, bisa beli granat bebas Dan orang yang pake katana ini usahakan dia itu pake skill karakter jbips Untuk ngeblok damage nya Dan uang 500 itu dibeliin face 2 seharga 400 Dan sisa 100 nya itu dibeliin jamur Itu bahkan enak banget sih Kalau temen kalian yang pake pistol itu tau maksud kalian Karena gue itu keseringannya main random Rata-rata temen gue itu gak paham Padahal disini kan gue udah pake katana Pake face, pake jamur Dan di blok pake skill karakter jbips Otomatis gue kan bakalan tanky kan Dan musuhnya itu bakalan fokus damage nya itu ke arah gue Tapi temen gue itu rata-rata gak mau nge-backup cuy Makanya itu pentingnya kalian tuh main party yang paham Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu saling backup antar temen Dan usahakan meminimalisir blunder karena mencar Dan cari timing yang tepat Jadi kalau kalian tuh main CS rank dirang yang lumayan udah tinggi Itu usahakan jarak antar temen kalian itu Jangan terlalu jauh untuk bisa saling backup Dan cari timing yang tepat untuk maju barengan Misal gue contohin momennya seperti ini Kalau udah tau posisi musuhnya seperti ini Kalian tuh baru bisa melakukan inisiasi Karena apa? Kalau kalian tuh sekali ngelakuin blunder Apalagi skornya udah 3 sama Itu kayak ya gimana ya Bahkan agak-agak susah cuy Untuk bisa menang di ronde selanjutnya Jadi kalau misalkan poin kalian tuh udah tinggi Kalian tuh gak bisa samain di rank master Atau platinum atau diamond Kalau misalkan di rank-rank segitu Kalian tuh bisa ngerasa sendiri langsung ngajar musuhnya Di rank-rank GM itu malah itu bisa menjadi blunder Yang bikin tim kalian tuh malah kalah cuy Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu pinter membaca situasi dengan melakukan inisiasi Ketika tempat tujuan tidak ada musuh Untuk tujuan ngebokong musuhnya Jadi kalau misalkan kalian tuh niat maju Atau mencarusakan liat momen seperti ini Musuhnya tuh ada yang jaga disitu gak sih? Kalau gak ada dan potensial kalian itu bisa bokong Itu bisa menjadi inisiasi yang bagus untuk tim kalian Tapi jangan maju asal-asalan yang bikin tim kalian itu malah bisa blunder cuy Jadi kalau kalian tuh pengen niatnya maju Usahakan Tempat yang kalian tuju tuh mungkin berpotensial bisa bokong Dengan alasan gak ada yang jaga di tempat situ Itu baru bisa Tapi kalau kalian tuh mainnya pengen langsung nyelonong Pengen langsung gas tanpa perhitungan yang cukup Itu malah bikin tim kalian itu malah kesusahan Kesusahan udah kecolongan kalian Blunder di kalian Itu malah bikin gampang kalah cuy Jadi saran gue kalau misalkan kalian tuh pengen inisiasi Ya usahakan tempat yang kalian tuju itu ada perhitungannya Eh orang ini gak ada yang jaga nih Tempat disini gak ada yang jaga Gue bisa bokong liwat sini Karena nyawa satu orang di tim kalian CS rank Itu sangat penting banget Makanya kalau misalkan kalian tuh inisiasi tanpa ada perhitungan Saran gue mending mainahan sih Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu cari tempat aman yang memudahkan kalian tuh untuk culik musuh Dan cari tempat defense yang menguntungkan kalian Misal gue contohin momennya seperti ini Kalau dapet map block tower dan gue itu dari arah sana Gue selalu bisa culik orang dari arah sini Itu kemungkinan besar sih Jadi saran gue kalau misalkan kalian tuh dapet map Usahakan ada kayak gimana ya Gue bisa kayak Gue tau tempat defense yang aman disini Gue mau inisiasi yang lebih aman dari area sini Itu lebih penting banget sih Karena kalau kalian tuh bisa tau tempat yang aman dimana Cara defense aman itu dimana Itu bakal menguntungkan kalian Soalnya gini di CS rank itu sekarang Itu zonanya cepet banget untuk mengecilnya Jadi musuhnya itu bakal lebih susah Kalau dia tuh dapetin tempat yang gak aman Dan kalau kalian tuh mau culik musuhnya Karena dia tuh jalan ke tempat zona selanjutnya Dan kalian tuh dapetin tempat yang aman Itu bakal sangat menguntungkan kalian Karena kalian tuh diuntungkan dari segi zona Dan musuhnya itu kan harus masuk ke zona kan Soalnya zona di CS rank ini kan sangat sakit Jadi saran gue kalau misalkan kalian itu dapet tempat Usahakan pahamin dulu tempatnya Oh yang tempat amanya itu ada disini Gue liat musuhnya itu inisiasi dari arah sini Gue jaga tempat dia itu masuknya Kalau udah dapet zona kan lebih enak untuk jagain tempatnya kan Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu fokus terhadap gameplay dan jangan takut kalah Semakin kalian itu takut kalah Kalian tuh bakal semakin takut untuk ngelakuin sesuatu Jadi kalian tuh fokus ke gameplay kalian aja Mau kalah atau menang itu urusan belakangan sih Yang terpenting kalian tuh fokus ke gameplaynya Gue harus ngebackup teman gue Gue inisiasinya dari arah sini Gue harus mainnya nahan Itu yang harus kalian pikirin Dan ini gue punya sedikit saran untuk kalian sih Di ronde yang kedua atau ketiga Usahakan support kalian itu pinter untuk nembakin ke arah musuhnya Karena ketika support kalian tuh bisa nembak ke arah musuhnya Dia kan bakalan nandain karena skill karakter yang gue bilang tadi kan Gue lupa sih nama skill karakternya apaan Dan usahakan kalian itu main opening warnya itu pake granat Karena udah ditandain sama support kalian dan kalian tuh pake granat Dengan skill pet granat itu otomatis jangkauannya kan semakin jauh Dan ketika kalian tuh bisa nyulik orang pake granat itu Itu bahkan sangat menguntungkan tim kalian Jadi kombinasi yang bagus dari skill karakter support kalian Udah kena tanda kalian pake pet Kalian itu lemparin pake granat dan kena Abis ada culik Itu bahkan sangat menguntungkan kalian Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Live Mugim ini Like kalau kalian suka video ini Di share kalau kalian gak suka See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax